Intro Hai Halo semua, balik lagi di channel gue Di video kali ini nih, ini video Q&A ya, jadi gue kemarin lemparin Pertanyaan Di Instagram Bangbong Musik Bekasi Dan kali ini gue akan jawab pertanyaan-pertanyaan Dari kalian men Oke, yang pertama langsung aja kita jawab ya Yang pertama dari R.M.D.N.S.N.J.Y.A Aduh, nama susah banget ya, anjir Gimana bacanya men, nama kalian kayak gini Bang, emang bener Kalau gitar Fender, makin tua, makin bagus suaranya Sebenernya bukan gitar Fender-nya sih Semua gitar, semakin tua itu Semakin kering Kadar air di dalam gitarnya Jadi, kalau dibilang semakin bagus Semakin woody lah, semakin tune woody, semakin berasa Jadi, semakin tua itu Gitar itu Semakin kering gitu Kadar kayu di dalamnya Jadi, kalau dibilang semakin bagus Ya, semakin bagus Karena kayunya udah kering gitu Jadi, banyak sekarang Kenapa sekarang Fender Custom Shop itu mahal-mahal Karena yang dipake tuh kayu-kayu yang udah tua-tua gitu Jadi, dia nyimpen bongkahan kayu tahun 60, tahun 70, tahun 80 Dan kalau kalian mau bikin Fender Custom Shop gitu Ya, lu pake kayu umur berapa nih Jadi, sekali lagi semua bisa dibeli Hanya waktu yang gak bisa dibeli Makanya gitar semakin tua, semakin enak Enak, semakin enak Dengan catatan Gitarnya harus Terawat lah gitu Gak banyak penyakitnya Semakin tua, semakin enak Tapi, semakin banyak penyakitnya Jadi, kayak gini nih Dilemanya beli gitar tua Semakin tua, semakin enak Tapi, semakin tua, semakin banyak penyakitnya Jadi, cari gitar tua yang sehat-sehat itu Agak-agak susah Jadi, kenapa gitar-gitar tua itu mahal Fender? Misalnya, lu beli Fender tahun 70, tahun 60 Itu mahal banget men sekarang Oke Ini ada pertanyaan lagi dari Kurn Rifan Kurn Rifan, oke Lebih awet gitar yang ditaruh di luar kes Atau di dalam kes Terutama di senar dan kayunya Oke Di dalam kes atau di luar kes Sebenernya hampir sama sih Kalau lu simpen di luar atau di dalam Kalau lu mau bilang lebih awet Mana senarnya itu tergantung Kelembapan lu Kalau lu masukin di dalam kes Tapi, di suhu ruangan lu lembab Itu akan cepat karatan dari senarnya Kalau lu simpen di luar juga Kalau suhunya ya Sebenernya tergantung suhunya juga sih men Suhu ruangan lu Lembab atau gimana Yang paling penting itu Sebenernya bukan ditaruh di dalam Atau di luar Yang paling penting Gitar harus sering dimainin Kalau lu mau Gitar lu Enggak Apa maksudnya Enak terus gitu Yang paling penting itu gitar harus sering dimainin Kenapa sering dimainin gitu Jadi gitar yang lu simpen sama gitar yang Sering dimainin itu akan lebih awet Gitar yang sering dimainin men Soalnya Saat kita mainin gitar Kita akan tau nih Kondisi gitar kita kayak gimana gitu Jadi misalnya lu sering mainin Kondisi naik lu udah mulai bengkok Lu akan tau gitu Jadi lu akan menangani semua gitu Ah udah mulai bengkok nih gua set up Senar udah mulai Karata nih gua lap Jadi sebenernya Cara merawat gitar yang paling baik adalah Gitar yang sering dimainin Kalau lu gak mainin Lu simpen misalnya lu gantung Atau lu simpen tiba-tiba naik kayak bengkok Udah bengkok lama Nah itu yang bahaya banget main Jadi Mencegah untuk yang Terlalu gawat nih kondisinya Mending gitar sering dimainin Jadi Kalau ada kendala Lu langsung bisa tangani dengan cepat Oke Dari Emil Nukraha Mending Squire Ballot Series Atau California Series Oke Ini Dua-duanya sih sama aja sih Kurang lebih 11-12 Tapi kalau lu tanya gua pribadi Mending California Atau si Ballot Series California lebih oke Lebih oke sedikit Oke Ampli ya Jadi gua rata-rata Kalau main Pasti gua setting flat Semua jam 12 Semua gitu Kayak gini Ini di ampli gua Selalu gua setting Ampli itu Flat semua Kecuali Jadi gini aja main caranya tips Ngetting Ampli Ngetting Ampli Treblenya Treblenya Seperti itu men Lagu orang Jadi ntar lu akan colong-colong sedikit Leaks-leaksnya gitu Jadi lu punya patokan dulu Aduh gua suka sama siapa nih Kayak gua kan Suka dengerin John Mayer Jadi Kayak gini kan Nah itu kan gua sering pake itu Nah ini kan gua nyolong dari graffiti John Mayer Nah terus kalo gua lagi main leaks Tips nge-leaks yang enak ya Itulah Baik lagi kita harus sering ngulik Dan nanti kita mix John Mayer kan gitu Ntar gua bisa bikin Nah jadi kita tinggal Nge-mix aja nih nanti nih Yang penting Tips biar asoi Latihan terus Yang penting latihan Latihan itu penting banget Dan Sering-sering ngulik Dan denger-dengerin lagi orang Ntar kita bisa Kalo ada leaks-leaks yang Ror alas enak Itu tinggal colong-colong aja Kita gabung-gabungin aja Kayak gitu Terus Dari Aldino Inando Ampli paling aso yang pernah Mimin cobain so far Ampli yang paling enak Ya vendor twin reverb sih Itu udah juara lah Kalo buat gua emang Karena gua suka Sound-sound yang tweet-tweet gitu Ya gua suka Vendor twin reverb gitu Bang Dari H HR L Lembang 27 Anjeng Nama kenapa Kayak gini Kalian semua Kak kalo gabungin efek digital sama analog Di satu pedal Bisa gak sih? Bisa Bisa men Bisa jadi Lo mau gabungin efek Digital lo gitu Sama Efek-efek Stonebox ya gitu Oke Gak ada masalah Itu aman Semua Semua tergantung kebutuhan Tergantung Selera sound yang lo Ini apa Cari Aldino Inando Seandainya di endorse Menerah gitar Internasional Mimin pilih brand apa? Vendor lah udah pasti Tapi masalahnya Vendor mau apa Enggak Dari Deki Sayang Bang Gimana cara memaksimalkan sound gitar Kalo hanya disediain speaker tabung Dan mixer Di Mixer lokasi Yang penting sih Kalo Kayak speaker tabung sama mixer Gimana ya maksudnya? Ya intinya kalo mau maksimalkan sound itu Pertama Saat lo main di stage Yang gak ada Ampli gitu Ya lo harus punya Preamp atau Kabinet simulator Itu yang paling penting sih Kalo memaksimalkan soundnya Jadi Yah Kalo emang ada Ampli yang proper Kalo di pedalboard gue Ntar deh Kapan-kapan gue bahas pedalboard gue Emang gue harus selalu Sediain preamp dan Kabinet simulator gitu Jadi Sewaktu-waktu kita main Di stage yang gak ada Ampli Kita gak Gak kebingungan gitu Sound kita akan tetap aman gitu Kalau ada ampli yang bagus Ya kita tinggal gak pake Jadi Untuk gitaris Zaman sekarang nih Zaman sekarang nih Zaman sekarang kan Di panggung-panggung kan Emang Jarang Sekarang udah mulai jarang Yang ada ampli Jadi Wajib banget kalian punya Efek kabinet simulator Dan Preamp Preamp itu adalah Simulasi dari ampli-ampli Jadi kayak begitu men Oke Ini dari gaung Ramadhan Pick Pick gitar yang nyaman Berapa bang? Pick gitar gue suka pake Satu mili men Kalo gue pribadi ya Gue nyaman pake satu mili Sempet Ada fase-fase Dimana gue juga ngulik pick Anjing ngulik pick Jadi gue pake yang dua mili Dua mili ternyata Enak dimainin Tapi ketebelan Jadi Tone-tone-tone-nya Kayak kurang berasa Gimana gitu Terus Ada fase dimana gue main Satu setengah mili Agak lumayan Tapi akhirnya Satu mili sih Kalo secara main Enak Semakin tebel Semakin enak Kita ga 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 usah Ga lebih berat gitu Jadi lebih enteng mainin Kalo semakin gede Pick gitu Tapi semakin gede Suaranya yang dihasilkan Suaranya picknya Berasa banget gitu Jadi Enak sebenernya Tebel enak Tapi kalo gue pribadi Gue karena Suka tone-nya Gue suka tone-nya Gue makanya gue pake Satu mili Dan sekarang gue juga suka Ga pake pick gitu Ga pake pick Lebih enak soundnya men Oke jadi Satu mili sih Kalo gue sih Tapi kalo disuruh Pake jempol pun Aman aja Kalo misalnya Ini dari Dio Petrucci Kalau misalnya Aku punya budget Tiga sampai empat Empat Abang yang Pilihkan yang terbaik Gimana Apa ya Maksudnya Mau beli gitar Atau beli apa Ini kalo Tiga empat juta Paling ya Squire Atau Epiphone lah Kenapa Gue selalu bilang Squire dan Epiphone gitu Karena Gini men Bukannya gue berarti Bang Kok ga ada Ibanez Atau ga ada Gitar apa Sektor Apa segala macem Selalu Merekomendasi Gitar Squire Epiphone Padahal banyak Bang Merek-merek yang bagus Di kisaran harga Segitu Ya karena Balik lagi Ini menurut gue Yang pertama Ini menurut gue Lo terima Apa Lo Lo mau Terima boleh Enggak juga Gapapa Balik lagi Ini menurut gue Kenapa Gue selalu Menyalankan Kalo beli gitar Itu Ya kalo ga Squire Epiphone lah Karena itu Gitar yang aman Pertama aman Itu dari Historinya Kita udah Bisa tau Historinya udah Ya siapa sih Yang ga kenal Fender Siapa sih Yang ga kenal Gibson Itu anak perusahaannya Epiphone Dan Squire Kalo dengan budget Yang 3-4 juta Dan kedua Gitar itu Gampang untuk Lo jual lagi Kalo lo Bosan Jadi kadang kita Mau beli gitar Kita ada budget 3-4 juta Tapi pas kita Main gitar Kita pasti punya Keinginan Namanya manusia Selalu ga pernah puas Jadi kita punya Keinginan untuk Nge-upgrade gitar lagi Misalnya lo punya Squire Aduh tapi gue Kayaknya Suatu saat Gue mau beli Fender Nah saat lo Mau beli Fender Lo bisa jual Gitar Squire Lo dengan Dengan gampang Jadi kenapa Squire Epiphone Dijualnya gampang Pertama gitu Dijualnya gampang Dan banyak yang Mau juga Dan harganya Cenderung Lebih Bagus Jadi walaupun Turun Misalnya lo beli Harga 3-4 juta Misalnya turun Misalnya lo beli 4 juta Paling lo bisa Jual lagi 3,5 juta Kalo lo beli Brand-brand lain Yang harga segitu Harganya Jomplang banget Kalo lo jual Ke pasar lagi Dan agak Susah jualnya Kenapa Untuk budget segitu Gue selalu menyalankan Spire Epiphone Seperti itu Pertama emang Kualitasnya juga oke Harga jual Kembalinya aman Dan Yang mau beli Juga Lumayan banyak Jadi kalo lo tawarin Kepeli ke toko musik Squire Atau Epiphone Itu lebih gampang Daripada merek-merek Yang lainnya Jadi bukannya berarti Gue Gak suka Sama merek lain Gue suka Jujur Gue suka Tapi kalo kita ngomongin Dari segi Jual beli Segi History Dari gitar Kualitas Dari gitar Juga Ya itu Udah paling Aman lah Gitu Oke Sekarang Ini pertanyaan dari Darren Chris 25 Bisa gak Si senar gitar Elektrik Dipake di akustik Ataupun sebaliknya Thank you bro Bisa-bisa aja Tapi ya Gak Gak nyaman Kayak kita main Pada Gini ya Bisa-bisa aja Kalo lo mau ganti Gitar elektrik Pake akustik Bisa-bisa aja Sampai ngarang Tapi yang pasti Gak enak soundnya Gitu aja Gitar akustik Kasih elektrik Bisa-bisa aja Tapi yang pasti Soundnya gak seenak Pake Yang seharusnya Dia pake Kayak gitu Ya kayak Terserah sebenernya Gitar-gitar lo Mau lo kasih Senar pancingan Juga Gak masalah juga Tapi yang pasti soundnya Gak enak Karena dia udah diciptain Khusus Untuk elektrik Dan akustik Seperti itu men Oke sekarang Dari Dimas Sakti Bang gitar gue Tonjolan di pick up Tinggi gak rata Itu bisa disetting gak Tonjolan Oh tonjolan pick up Itu emang 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 begitu men Jadi ada beberapa Pick up yang Biasa Kan dia ada 6 6 Tonjolan gitu nih Biasa yang gak rata Itu kan Di senar 4 Atau 3 Itu emang sengaja Dia dibikin Kayak gitu Soalnya Di gitar Ini untuk Stratocaster ya Kita ngomongin Single coil model Stratocaster Jadi Senar 3 dan 4 Kan kalo kita Setting gitar Kan radiusnya Cekung begini nih Jadi dia Agak lebih tinggi Supaya ngebalance Suaranya Biar lebih stabil Jadi seperti itu Itu Emang dia diciptain Kayak gitu Lo mau setting Kayak gimana men Mau diratain Ada Ada aja Manusia Oke Ini banyak banget Pertanyaannya Gue bacain satu-satu Atau gimana Ini dorasi udah lama banget ya Lama banget ya Bang Oke Ini satu pertanyaan terakhir Nanti kita Lanjut di video selanjutnya Biar Gak panjang banget Pada bosan nanti Kalo panjang banget Liatin muka gue Oke Ini pertanyaan terakhir Pertanyaan terakhir Oke Mana yang pertanyaannya Eh dari Syah Syah Apa ini namanya Underscore ya Underscore di Titik Reza Mungkin gak bang Yamaha Pacifica Dibikin rasa vendor Mungkin gak bang Yamaha Pacifica Dibikin rasa vendor Yang pasti gak mungkin men Gak mungkin Tapi Sekarang Pacificanya Jenis apa dulu Gitu Vendernya jenis apa Yang pasti sih Kalo menurut gue Ya gak mungkin gitu Lo mau ganti part Kayak gimana juga Ya vendor ya Punya cita rasa vendor gitu Pacifica punya Cita rasa Pacifica gitu Yang pasti Gitar murah Lo upgrade sedemikian rupa Gak akan bisa Jadi gitar mahal Karena gini men Prinsipnya kayak gini Ini simple ya Simple ya Ini pertanyaan terakhir Dan bagus juga nih Pertanyaannya Intinya Bisa gak sih bang Gitar murah Kita bikin Soundnya Atau Feelnya itu Kayak gitar mahal Oke Pertamanya gini Ini balik lagi Ini emang Banyak banget Yang nanya kayak gini Gitar itu Komponen gitar itu 80% 90% 80% Ini mah Ini Terbuat dari kayu Terbuat dari kayu men Pertama men Gitar itu terbuat dari kayu Bisa gak sih bang Gitar murah Bikin Kayak Gitar mahal lah Kurang lebih kayak gitu Pertanyaannya ya Pacifica dijadiin Kayak vendor gitu Pertama Gitar itu Pertama dari kayu men Part itu hanya Hardware Hardware Dan pick up Pick up itu emang ngaru Tapi Yang paling ngaru itu Dari kayunya men Jadi kayu itu ada Grade-grade nya gitu Misalnya Pacifica pakai Alder Tapi Alder Pacifica itu Sama vendor US Misalnya gitu Itu beda men Grade nya beda men Jadi Semua mungkin kita bisa Ganti ya Misalnya Pacifica kita ganti Pika vendor Kasih Tuningnya vendor Semuanya vendor Tapi kayunya itu Udah beda men Kayu yang gak bisa diganti Jadi Bisa atau enggak Ya mungkin Mungkin Secara Rasa Lebih bagus Daripada Gitar sebelum kita upgrade Tapi kalau Bisa sama sih Gue rasa sih Enggak mungkin bisa sama sih Dari kayunya udah beda Yang paling nentuin sih Gitar kayu Makanya ada gitar mahal Gitar murah itu Ya dari kayunya men Partnya bisa kita ganti Bisa kita upgrade Bisa kita apa-apain Tapi kayu kan Sekali lagi kan gak bisa kita ganti Gak mungkin Pacifica Lo ganti body fender Sama aja lo Bli fender Intinya kayak gitu men Jadi bisa atau enggak Yang pasti gak bisa Tapi kalau Lo gak upgrade Gitar lo Gitar lo Gitar Inilah Medioker lah Gitar-gitar murah Lo upgrade Dengan part bagus Itu akan lebih enak Daripada Gitar lo sebelumnya Tapi kalau untuk Lebih enak daripada Gitar yang mahal Itu gak mungkin terjadi Intinya itu gak mungkin terjadi Pasti Oke thank you dulu Q&A dari gue Ini banyak banget pertanyaan Nanti gue coba lanjutin Di video selanjutnya ya Biar gak kepanjangan Oke thank you Buat temen-temen yang mau nanya Comment aja di bawah ini Tanya-tanya seputar gitar Kayak gini Nanti gue jawabin Dan gue bikin video khusus Q&A Sampai jumpa